Yo, what's up? Welcome back again di Guru Jalanan Apa kabar semua teman-teman? Baik, saya rasa kamu pasti kalau nonton video ini kamu semua masih sehat-sehat Mudah-mudahan ya, karena saya juga di rumah saja, saya juga bingung saya mau bikin apa Jadi saya kembali lagi untuk reaction Selamat datang kembali di channel Guru Jalanan bagi teman-teman yang baru sampai Ini adalah channel dari Indonesia Timur dan hari ini kita sudah sampai di 10.000 subscriber Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang komen, subscribe, share, bagikan, terserah kamu sudah Itu kamu paling the best andalan di seluruh dunia Hari ini tuh saya mau react yang viral, Mami Lolita Bunda Lolita nih, dia bukan viral sih Dia bikin suasananya tuh agak sedikit nyaman-nyaman gimana gitu akhir-akhir ini Jadi saya mau react dia aja, saya juga belum lihat dia punya video semua Tapi saya dikirimi beberapa video untuk saya react hari ini Jadi bagi teman-teman yang baru sampai di channel Guru Jalanan Don't forget to subscribe to channel, oke? Tolong langsung saja mulai Langsung subscribe, tolong langsung mulai Tolong lihat Bunda Lolita Hai guys, semua masyarakat yang di kota seluruh manapun Saya akan menjelaskan tentang Tato Ini Bunda Lolita nih dia Kalau di Instagram, kalau nggak salah Kemarin saya kan sebelum kesini saya buka Dia domisilinya di Manokwari atau di Jayapura Saya pengen teman-teman komen di bawah ya Yang tahu Jadi kalian itu jangan berpikir Tato itu kalian bilang Ini rambut asli ya ceritanya Buat perempuan yang bertato kalian bilang itu sekedar Pasti kata-kata buruk yang kalian kasih keluar Jangan salah paham Dan jangan pernah kalian bilang Katanya tuh Mami Lolita tuh Ngomongnya tuh toksik Ini nggak kok Dia baik-baik aja kok Tapi ada orang yang bilang Mami Lolita tuh kalau ngomong tuh kasar Jangan-jangan Coba nanti kau lihat Tapi ini nggak nih Laki-laki bertato itu Berarti mereka itu penjahat Nakal Sekedar juga buat waria Jangan kalian salah paham Kalau waria bertato Kalian bilang kata Itu waria kak Itu tukang pukul Jangan kalian salah sekedar Jadi jangan sekedar ya Jangan sekedar kita langsung Menjust orang gitu ya Jangan menjust orang bilang Kalau pakai tato itu Dia jahat Nakal itu nggak boleh sebenarnya Tapi Berarti Saya boleh nggak Bikin tato Bunda Lolita Kata Karena tato itu adalah seni Tato itu dimanakah Kalian punya pengalaman indah Sesuatu yang Kalian bisa Mantan Pacar Pasti kalian Salah satunya kan ada tato namanya Pasti kecil Oh jelas Dan saya mau menjelaskan Tato Rosario saya Tato Rosario saya ini Waktu saya bikin di Manokwari Bikin di Manokwari Berarti Bunda Lolita di Jayapura dong Atau di Biak mungkin Atau di Sorong Tapi kalau di Sorong saya pasti ketemu deh Saya suka tato Rosario ini Karena Saya lihat pendapatnya Sangat bagus Sangat Sangat fenomenal Begitu Sesuai dengan Tangan yang indah Yang imun Kalau tangan-tangan yang kecil Begini Kalau tato Rosario sangat Elegan Dan Sangat Wow Begitu Ini sebenar ada artinya Tapi artinya ini itu Saya tidak bisa Melepaskan rindu itu Jadi saya tato Ya melepaskan rindu itu Oke Melepaskan Rindu itu Oke Oke Setiap saya lihat kenangan ini Saya pasti lihat Kenangan sesuatu saya Dimana Mengingat Kita dua Sekedar pacar gitu Dan ini Tato Yang di Batang Leri Ini mantan suami saya Mantan suami Oke 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 Lanjut 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 Ini Ini sekedar Masa lalu Itu Masa lalu saya Tapi Saya berpikir lagi Biarlah Kenangan-kenangan Indah-indah Itulah Kenangan Hidupku Kelidihanku Ya betul Bagaimana saya Mencintai orang Saya Saya Yang orang Ini kelebihan saya Buat Tato Tato itu Jangan kalian berpikir Yang aneh-aneh Tato itu adalah Lulita nih punya Sepuluh pacar Berarti pacarnya Semua itu di Tato Maaf teman-teman Saya sedikit agak batu Karena Ruangan saya baru habis Disemprot sama Baygon Nyamuk terlalu banyak Sekian dan Terima kasih Kamu pramugari dari mana Aku dari pramugari Fakulitas Pasar Coba kita lihat Ini dari face Body language Bahasa tubuhnya Dia Feminim banget Gitu ya Tapi Saya mau bilang Tapi Bunda Loli itu Ibarat kalau Pohon Itu saya pengen Jadi kampak Bunda Loli jangan marah Kalau kau nonton Jangan marah Karena saya cuman Pengen Rieko saja Jangan kau marah Jangan kau berpikir Yang aneh-aneh Tidak Kalau kau mau juga Kau boleh sebut saya Mungkin Kau Rieko saya juga Atau mungkin Kau sebutkan saya Tidak jadi masalah Terima kasih banyak Saya tertarik dengan kau Jadi saya Rieko Oke Bosti bagaimana Tujuan mana Pesawatnya Tujuan Bosni Tuh dimana sih Ini daerah di Papua Ini daerah di Papua Sampai Sobin Keren ya Bye Asik Oke 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 Teman-teman Sampai disini dulu Video saya Untuk Rieko kali ini Bagi teman-teman Yang punya video Menarik lainnya Silahkan Text saya di Instagram Atau teman-teman Bisa komen Di kolom komentar Di bawah Bagi teman-teman Yang mau suruh saya React apa Silahkan Bagi teman-teman Yang baru bergabung Silahkan share video ini Karena kita akan membahas Tentang reaction Sesuatu yang fenomenal Dan viral Di Indonesia bagian timur Itu saja Saya tidak mau bahas Di bagian barat Karena kita adalah channel Yang akan mengalahkan mereka Di bagian Indonesia barat Saya Guru Jalanan Sampai jumpa di video berikutnya Apu syudet T-Squad Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya